Festival Sekala Behak Lampung Barat, setelah absen selama 2 tahun, 2020 dan 2021, Karisma Event Nusantara, sebagai motor penggerak daya tarik pariwisata Lampung Barat, kini Festival Bumi Sekala Behak Lampung Barat, akhirnya digelar tahun 2022. Festival Lampung Barat, opening ceremoni Sekala Brak, digelar meriah di lapangan Merdeka Kota Liwa, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, pada Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 malam, dengan menampilkan berbagai kesenian Orkes Lampung Barat, seperti Orkes Lampung Liwa, Nyampe Lampung Barat, tampak tiba di lokasi Parosil Mapsus dan DRS Madhas Nurin. membuka festival tersebut, sekitar pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus, membuka langsung Festival Sekala Brak, yang merupakan acara tahunan Pemkap Lampung Barat, serta ditandai dengan pemukulan gong. Event Persembahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Duspora Par Lampung Barat, yang berlangsung selama 3 hari ke depan, yakni 10 sampai dengan tanggal 13 Juli tahun 2022. Berikut cuplikan keseruan dari event setelah. Yang terhormat, Dewan Juri Perlombaan Lomba Orkes Gambus, yang saya hormati, peserta Lomba Orkes Gambus, dan tentunya masyarakat Liwa yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya kita bertemu lagi dalam acara Festival Sekala Brak ke-8 tahun 2022, di lapangan Merdeka ini, pada malam kedua, dalam Karisma Event Nusantara Festival Sekala Brak ke-8 tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Malam ini merupakan malam kedua agenda kegiatan Festival Sekala Brak ke-8 tahun 2022, dengan perlombaan yang pertama Lomba Nyambai, kategori umum, yang tadi sudah dilaksanakan dari pagi hingga sore. Kemudian malam ini kita lanjutkan perlombaan Lomba Orkes Gambus. Jumlah peserta Lomba Nyambai kategori umum berjumlah 45 peserta yang sudah dilaksanakan tadi, dan untuk Lomba Nyambai kategori OPD berjumlah 36 peserta yang akan dilaksanakan esok pagi. Kemudian perlombaan Orkes Gambus berjumlah 63 total keseluruhan peserta. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelum kita memulai perlombaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya, kita memperkenalkan terlebih dahulu tiga dewan juri yang akan menilai perlombaan kita pada malam hari ini. Terima kasih telah menonton!